Intro Sulit membayangkan anggota BTS jika mereka debut dengan nama panggung yang berbeda Akan tetapi para anggota BTS telah mengungkapkan nama panggung yang hampir mereka gunakan untuk debut Dan berikut adalah 8 nama panggung yang hampir digunakan oleh anggota BTS untuk debut Intro Dalam sebuah episode Knowing Brother Jungkook berbagi bahwa Seagull adalah salah satu nama panggung potensialnya Karena Jungkook berasal dari Busan dan burung ikonik kota Busan adalah burung camar Lalu ada Ian yang juga dipertimbangkan untuk nama panggung Jungkook Tetapi semua itu pada akhirnya tidak digunakan Intro Pada The Two Next Show Staring Jimmy Fallon Jimin ditanya apakah benar dia hampir debut dengan nama panggung Baby J Jimin ketika kalian sedang memutuskan nama panggung Apakah benar kamu hampir memutuskan untuk memilih Baby J Apalagi yang sedang berjalan Tanya Jimmy Fallon Jimin mengkonfirmasi bahwa itu benar Jimin juga berbagi bahwa Baby J juga dipertimbangkan Jimin akhirnya tidak menggunakan salah satu dari nama-nama itu Karena mereka terdengar terlalu aneh baginya Tetapi ketika saya berpikir untuk mengatakan Hey, saya Baby J Itu terdengar sangat aneh Jadi saya memutuskan untuk menggunakan nama asli saya Jawab Jimin Sebelum Suga debut di BTS Suga aktif sebagai penulis lirik di kota kelahirannya, Deku Dan menggunakan nama panggung Gloss Suga awalnya ingin tetap menggunakan Gloss Tetapi agensi BTS menyarankan untuk tidak menggunakannya Dan berpikir nama itu tidak akan berdampak banyak Dan Suga harus memilih sesuatu yang lebih cantik Bang Siup, CEO agensi BTS dulu Kemudian menyarankan nama Suga Suga menyukai nama itu karena bertentangan dengan penampilan panggungnya Suga juga menyukainya karena hubungannya dengan posisi yang dia mainkan di bola basket Shooting guard Karena Suga terdiri dari dua bagian pertama dan kata-kata ini Ketika BTS menjadi bintang tamu di Hyaman TV Minute V berbagi bahwa ia memilih nama panggung V daripada seperti Rex dan Tis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!